Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Berita Banten Jadi, di Berita Banten kali ini akan bercerita kisah mistis Kisah mistis, kisah nyata yang terjadi di Banten Tepatnya di Bendungan Pamarayan di Berita Banten Langsung ke cerita Ini cerita mistis Bendungan Pamarayan Bendungan Pamarayan di Kabupaten Seran hingga kini masih menyimpan cerita mistis di masyarakat Bendungan itu, katanya ala pelunuhnya Bahkan, ada yang melakini keberdan makhluk gaib di dalam suksiku hidup Mereka pun punya larangan-larangan dan pantangan yang harus dihindari Asis, warga Pamarayan, membeberkan kisah mistis yang terjadi di Bendungan Pamarayan Ia mengetahui cerita itu Ia mengetahui cerita itu dari orang sebuah asli Pemarayan, kini sebuah itu sudah diada Rasis bercerita Pemarayan, kini sebuah asli Penungunya orang siji, masih puyuk, jangga warai Katanya di Kampung Balu, Desa Balu, Kejamatan Pemarayan, Janggupaten Seran Penungu suksi ujung itu Rasis berikutnya Ibu Jibah Yang dipercaya sebagai lebih buruk orang pemarayan Ia Ibu Jibah memiliki 2 orang anak Si Buntung dan si Koneng Ceritanya, si Buntung pernah berburuk gadis Penangkan di Karangantu Sedangkan si Koneng paling nakal Suka narikan orang Suka narikan orang di Kali Kalau dia ditengah hari Dia ditengah aja seperti bayi Dulu Maha sering mencucur Dan sering menampakan Ungkapnya Ia melaku Bisa memanggil lelukur mereka Ia Ibu Jibah Biasanya, Ia Isten meminta sesajang Sebelas jenis Merek rokok Dulu Pernah melihara Nyai Akan datang Masih waktu Jaman rokok bentong Sekarang sudah ganti Uyanya Meski pun susah dipanggil Atau Bapak Tua yang pernah ketinggal di Bado ini Nyai Ibu Jibah Akan datang sendiri Kalau ada tamu dari dalam sungai Semacam buah Yobelnya ini Bila mereka Tamu datang Nyai akan meminta wadah Sebagai pumber Nanti malah Lalu kerja Sama nyanyi Buah-buah Lalu Atanya Bahkan Salah seorang teman raksin Yakni Haji Soekanta Pernah menemukan buah Yang sedang berkelur Oleh Soekanta diambil Dulu Kemudian Nyai Ibu Jibah Marah Saya di Jakarta Ada perasan pengen pulang Pas pulang ternyata Nyai berasa terganggu Saya datang Habis bawa beras Sama ayam Di bawah petari Untuk memohon Maha Kerjanya Itu Adalah Cerita Dari Salah satu Penduk Sasan Yang bernama Rasisi Ini Ada juga Masyarakat Yang bercerita Yaitu Sundara N N Wanga Kemarayan Mengatakan Setiap tahun Seri menemui Dan mendengar Orang meninggal Akibat Masyarakat Harus Maupun Tendalang Di seni Jujuk Ia meyakini Di dalam Suri tersebut Ada Lang-lang Atau Makhluk Yang mengewasi Menurutnya Makhluk tersebut Akan terbintah Adal Untuk Dijadikan Pumbang Ada Hedat Juga Ramputnya Panjang Sukarnomo Dikali Kadang-ada Ajang Yang Tendalang Tiap Tahun Katanya Tak cuma itu Kata Eh Di sungai Sering ditemukan Makhluk Jadinya Seperti Kuda Wanita Cantik Dan Masih banyak Lagi Warga Pemarayan Sudah Tahan Lagi Mendengar Cerita Mitos Itu Secara Memang Susah Direka Tetapi En Kercaya En Memantik-antik Bagi warga Luar Pemarayan Agar Jangan Mendekat Kekali Jangan Dekat Kekali Jangan Mandi Apa-apa Harus Kekisi Semua Adat Akramannya Orang Masih Terus Dijemani Warga Asih Pemarayan Orang Pemarayarannya Ajanah Apalagi Yang Bukan Warga Asih Dikatakan En Warga Pemarayan Masih Menjaga Tradisi Luhur Seperti Ruatan Sesedian Dan Lainnya Sesedian Itu Nanti Bekali Buat Bunah Ini Itu Kata A Demikian Cerita Horror Atau Cerita Mistis Di Berita Banteng Kali Demikian Saya Mohon Maaf Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh